Wayu saluh landi basu opo ina atau wadah Wayu saluh landi basu opo ina atau wadah Min sa'iri ayibagi najisat sangkeng Sisa-sisa najis Marotan wahidatan kalawan satu kali Artinya berkesair ini selain najis mulat Kalau firi itu terkena jilatan apa Terkena kakinya kakinya kucing Kucing yang kotor umpamanya Yang jelas terus sempat lewat di atas piring Umpamanya Bagaimana maka cara mensuci Cukup marotan wahidah Kalawan satu Satu kali basuhan Wafi ba'din nusahilaning dalam sebagian Piro-piro catatan Marroh Otawe redaksi marroh Makananya sama satu kali Wafi ba'din nusahilaning dalam sebagian Piro-piro Eh Takti alahi ya Takti Takti kang teko opo marotan wahidah Takti kang teko opo marotan wahidah Alahi yang atasi Apa tadi Inak atau wadah Sebagai jatatan disini Takti ai Takumul mahalah ma'as sayelan Jadi Wadah yang terkena Apa tadi Kakinya kucing Itu harus disiram Takumul mahalah Secara rata Ma'as sayelan Terus Dan Mengalir Paham ya Tadi gak cukup Cuman Sedikit saja Disini Takti Dijatikan Ai Takumul mahalah Bisa meratakan Kesemua tempat Ma'as sayelan Beserta Mengalir Paham ya Jadi Tidak cukup Cuman di Apa Cuman di Percikat air Mbak-mbaknya Enggak Tapi harus mengalir Rata dan Mengalir Jadi ini Penjelasan Penjelasan Apa Penjelasan Dari Wadah yang terkena Najis selain Najis muwon Bisa Mutawas Itu Bisa Mohok Cuman nanti Lebih Gampangnya Kembali Kepada Barometer Pertama Itu Apakah Ai Ini Apabu Nia Kalau di masjid Bagaimana Enggak Habis langsung Disiram Karena Ada Bentuknya Berarti Najis Ai Nia Bagaimana Wah ini Di tengah-tengah Masjid Di tengah-tengah Masjid Ada Kotoran Tikus Di tengah-tengah Moshollah Ada Kotoran Tikus Langsung Disiram Nah itu Namanya Ta'umun Najisat Bijaluin Mahal Meratakan Najis Bukan Langsung Disiram Pertama Dibuang Dihilangkan Sekiranya Hilang Baunya Hilang Warnanya Hilang Apalagi Bentuknya Wes Hilang Dari Najis Ai Nia Menjadi Najis Huk Baru Tas Selasai Paham Itu caranya Jadi kalau dipondok Besok setelah Diburan Terus Balik Ada kotoran Kucing Jangan langsung Disiram Bagaimana Dibuang Sifat yang Tiga Rasanya Ini asin Apakah Launun Apa Launun Warna Pink Apa Orang Hilangkan Juga Semampunya Itu Siapa lagi Rihun Baunya Jadi Semampunya Kalau sudah Sudah Usaha Gak 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 Apa Yang penting Dari Ini Sekarang Sudah Menjadi Huk Karena Menjadi Gampang Tinggal Birosh Sil Selesai Tambah Lihatnya Wah Jangan langsung Disikirang Eh Kurang Kurang Akhirnya Semuanya Sak Sak Musola Mutan Rajis Sak Masjid Mutan Rajis Ini yang Bahaya Juga Kalau Nge-Pel Sudipel Semuanya Bukan Seperti Itu Jadi Cek Pertama Akhus Kalau Ada Rajis Hilangkan Duna Rajis Nya Paham Ya Hilangkan Duna Najis Jangan Langsung Dipel Bahkan Na'udhu Wilaf Terkadang Sudah Jelah Ada Rajis Dipel Juga Wah Akhirnya Bukan Meratakan Kesucian Tapi Meratakan Najis Yang Dari Sini Wih Sampai Ke Pojok Sana Ya Sampai Ke Bagar Tengah Sampai Pojok Sana Dan Seterusnya Gara Gara Najis Yang Ada Di Satu Tempat Tadi Baik Cek Dulu Cek Wih Hilangkan Duna Setelah Itu Baru Alephelia Yang Suci Ya Yang Suci Panola Besok Kalau Jadi Margot Seperti Itu Caranya Jangan Langsung Dipel Bahaya Ya Orang Gak Resolat Ntar Gara Gara Sama 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 Tiga Basuhan Bit Bisa Eh Bit Ta I Kalau Memakai Tak Kalau Tadi Salas Kalau Ini Salah Satu Memakai Tak Af Dulu Iku Lebih Utama Paham Ya Jadi Intinya Bahasanya Sebuah Tempat Yang Terkena Naji Selain Naji Semual Lato Yaitu Cukup Dibasui Sebanyak Satu Kali Cuman Kalau Tiga Kali Itu Yang Lebih Yang Lebih Utama Wak Lantan Ketahu Llah Anah Usala Tanah Jasa Anah Usala Tanah Jasa Insat Tuhuni Usala Itu Sisa Insat Tuhuni Sisa Air Sisa Air Basuhan Najis Seperti Itu Sisa Air Basuhan Najis Atau Air Basuhan Najis Sama Usala Air Basuhan Ba'da Tohar Til Mahali In Dalam Setelah Sucinya Tempat Al-Bagsul Yang Dibasuk Iku To Hirat Tuk Iku Suci Ini Fasolat Jika Berpisah Apa Usala Wairamutawairah Ala Tidak Berubah Tidak Bertambah Apa Wazduha Apa Timbangannya Wazduha Apa Timbangannya Ba'dan Fisual In Dalam Setelah Berpisah Nya Usala Amma Saking Perkorong Kana Kang Ono Opo Ma Ba'da Tibari Mikudari Ma In Dalam Setelah Menanggap Kira-kiranya Perkara Atau Perkiraan Perkara Ya Tasyara Bukan Menyerap Bih Kalawan Ma Al Mangsur Opo Yang Dibasud Min Al Ma Saking Banyu Hada Otawa Iki Kisarat Ida Lam Ye Belu Ing Dalam Nala Kani Tidak Sampai Opo Banyu Kulatainya Ing Dua Kulah Fa'in Belagok Mengkul Lam Temu Ko Opo Banyu Humah Ing Kulatain Fasyartu Utawi Mengkul Utawi Sarati Ademut Tawgayuri Itu Tidak Berubah Ademut Tawgayuri Itu Tidak Berubah Jadi gini Usara Itu Adalah Air Bahasa Hanya Majin Itu Dianggap Suci Dengan Catatan Catatan Pertama Jadi Ketika Sudah Berpisah Anggap Nah Ini Ember Embernya Ada Di atas Kursi Saya Men Sucikan Baju Air Musa Yang Sudah Digunakan Itu Namanya Musa Gampangnya Air Musa Malah Gampangnya Paham Ya Ini Suci Tapi Bukan Men Sucikan Paham Ya Cuma Sekedar Su Suci Itu Dianggap Suci Dengan Catatan Ketika Sudah Berpisah Dari Contoh Ini Baju Berarti Contoh Ini Baju Dia Tidak Berubah Warnanya Tidak Berubah Sebelum Disiram Warnanya Bening Ketika Sudah Digunakan Menyeram Baju Tetap Warnanya Bening Beda Hanya Sebelum Digunakan Menyeram Baju Bening Ketika Digunakan Menyeram Ganti Warna Pink Berarti Tidak Suci Paham Ya Entah Warnanya Entah Baunya Entah Rah Pasal Terus Timbangannya Tidak Bertambah Anggaplah Wiss Cuman Ini Apa Satu Gelas Agua Ternyata Ternyata Ketika Sudah Ini Mau Dituangkan Sama Tidak Bertambah Kok Tambah Banyak Kok Tambah Bang Oh Berarti Tidak Suci Tapi Kalau Airnya Banyak Saranya Cuman Satu Dianggap Suci Saranya Cuman Tidak Berubah Tidak Ada Tambahan Tidak Ada Sarat Tambah Yaitu Tidak Tidak Bertambah Kalau Tadi Kalau Airnya Sedikit Pertama Saranya Tidak Berubah Yang kedua Timbangannya Tidak Bertambah Tapi Kalau Airnya Sudah Berpulang Cukup Yang penting Tidak Berubah Walaupun Kok Tambah Banyak Gak Apa Airnya Banyak Faham Ya Wiss Jadi Musalah Itu Adalah Air Basuhan Najis Atau Gini Contohnya Tadi Di masjid Di musola Ada Kotoran Kucing Berarti Itu Najis Air Airnya Kita Pertama Saranya Menjadikan Najis Fuk Ya Dihilangkan Bentunya Dihilangkan Warnanya Baunya Rasa Huis Hilang Berarti Menjadi Najis Huk Wiyah Karena Huk Wiyah Berarti Cukup Mencipratan A Wiss Bila itu Air yang sudah Digunakan Untuk Cipratan Najis Huk Itu Namanya Usalah Faham Ya Itu Suci Tapi Tidak Men Sucikan Faham Ya Jadi Bahasanya Cuma Suci Artinya Jangan Sampai Itu Digunakan Wuduk Ya Gak Boleh Faham Ya Wuduk Dengan Air yang Sudah Digunakan Apa Sirambak Sirambak Pakaian Terus Tadi Digunakan Mesucikan Wotar Wotaran Itu Suci Tapi Bukan Berarti Mensu Mesucikan Di depan Di depan Paling Awal Air itu Ada kalanya Tohir Mutohir Suci Dan Mensucikan Ada kalanya Tohir Wair Mutohir Suci Tidak Mensucikan Seperti Air Mustahmal Ada kalanya Suci Tapi Maksud Digunakan Digunakan Seperti Air Musyamas Atau terkena Pancaran Sinamata Terus